Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga sehat selalu ya sebelumnya aku ucapkan selamat datang kembali di channel setelah ini teman-teman untuk temen-temen yang baru mampir di channel ini saya ucapkan selamat datang Oke teman-teman di video kali ini saya membagikan membuat rela atas roda 4 dan setelan kontra di atas kalau video kemarin saya membuat setelan kontra yang dibawa dengan menggunakan dua roda untuk teman-temanku yang belum melihat cara membuat rela atas pintu lipat roda 2 bisa cek video sebelum ini kemarin saya upload baru nah di video kesempatan kali ini saya mau buat dengan empat roda dan setelan atau caranya ting naik turunnya pintu itu dari atas namun seperti biasa sebelum video saya lanjut saya sarankan teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya agar teman-teman yang tergabung dan tidak ketinggalan tutorial selanjutnya terima kasih bahan-bahan yang digunakan sangatlah sederhana teman-teman untuk bahan pertama adalah laker fungsinya untuk roda nanti ya ini dengan diameter 3,5 roda ini untuk bagian atas ya teman-teman ini nanti berjajar itu yang kedua adalah ini beton 16an teman-teman juga bisa menggunakan bahan yang lebih besar dari ini tentunya nanti kita sesuaikan lubangnya ini dan yang ketiga adalah plat strip ini dengan ketebalan 6 mili dan lebar 4,5 plat ini nanti untuk yang dikaitkan dengan roda dan juga beton 16nya oh iya teman-teman untuk lubang kita harus usahakan pas ya sepan terus yang kelima adalah baut 19 teman-teman ini kemarin belinya panjang saya potong yang pas dikaitkan yang akhir seperti ini barunya kemarin ini nanti untuk menyetel ya bagian atas yang kelima ini pipa untuk engsel nanti masuk ke dalam sini nanti kita potong-potong untuk topi dan juga engselnya terus yang keenam ini teman-teman ini beton 16an ini teman-teman juga bisa menggunakan beton yang atau baut tadi yang ukuran 19 tadi itu bisa masuk ke dalam lakernya ini saya bubut menggunakan gerinda dalamnya satu setengah untuk masuk ke dalam laker dan untuk ukuran yang tengah ini saya sesuaikan lebar dari plat strip tadi seperti ini teman-teman nanti pengelasannya seperti ini dan yang sebelah nanti kita kasih seperti ini lalu kita pasang laker atas dan bawah ini dan kita langsung untuk teman-temanku yang baru menemukan channel ini jangan ragu dan jangan jimbang tekan tombol subscribe di bawah dan juga belnya agar teman-teman tergabung seperti teman yang lainnya ini teman-teman trial railnya atau sekedar contoh rail atas pintu lipat oke teman-teman langsung kita kerjakan ya selamat menonton oke teman-teman langsung saja ya kita potong beton 16annya dulu saya mau membuat engsel panjang 15 cm teman-teman ini saya lebihin 17 eh saya lebih 2 cm jadi 17 cm nanti yang nanti yang 2 cm buat gitu ya di bagian rail atas itu ada rongga sedikit atau sepeleng lah kalau bilangnya kalau masalah ukuran engsel teman-teman bisa menyesuaikan panjang pintu atau lebar pintu biar cocok ini sekedar sampel saja teman-teman untuk ukuran topi atau penutup di atas saya gunakan ukuran 1,5 cm dan engselnya 6 cm dua kali seperti ini teman-teman ini 6 cm lalu 1,5 cm lagi sisanya 2 cm untuk sepeleng untuk rail atas ini gangges yang bagian ini untuk topi ukurannya 1,5 cm terus yang sebelahnya angsel ini 6 cm 6 cm dan 1,5 cm sisanya 2 cm untuk sepeleng rail atas setelah ini nanti kita potong pipa ukuran dua-dua untuk angsel setelah itu lanjut kita las oke gangges tonton sampai selesai ya selamat menikmati 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 untuk setelan 2 cm tadi di bawah ini teman-teman ini nantikan ada pintu sebelah sini maksud saya rangka pintu teman-teman dan untuk menyetel naik turunnya pintu atau mengkontra pintu bagian atas ini teman-teman yang ada murnya ini nanti kita settingnya lewat atas menggunakan kunci T itu 2 kunci busi motor tuh sama ini lebarnya 19 ukurannya seperti ini penampakan dari bawah ini saya balik ya teman-teman nah ini teman-teman yang saya maksud tadi maksud saya kita bisa nyetek dari sebelah sini biasanya pakai kunci yang sudah dimodifikasi Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jika teman-teman suka tinggalkan like dan jika teman-teman merasa baru tahu silahkan bagikan ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh